BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2023 setelah memasuki puncaknya pada September 2023. Menurut data satelit terkini, transisi dari musim kemarau ke musim hujan baru akan terjadi pada bulan November 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut sebenarnya El Nino atau fenomena pemanasan air laut pemicu kekeringan kemungkinan akan berakhir pada Maret 2024. Namun karena ada angin monsoon yang masuk ke arah Asia, maka diprediksi pada November 2023 Indonesia akan mulai turun hujan. Terkait masih adanya kekeringan pada Oktober 2023 ini, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran. Dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan diprediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Namun alhamdulillah karena adanya angin monsoon dari arah Asia sudah masuk, ini mulai November. Jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan. Sehingga diharapkan kemarau kering itu insya Allah berakhir secara bertahap. Ada yang sebelum November, tapi sebagian besar mulai November. Ada yang lebih mundur lagi. Belakangan ini banyak pertanyaan soal kapan musim hujan akan muncul. Ini karena pada bulan September yang biasanya sudah mulai hujan, namun Indonesia justru masih dilanda musim kemarau. Tak hanya itu, BMKG juga menyimpulkan bahwa musim kemarau 2023 di Indonesia lebih kering dibandingkan musim kemarau tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan musim kemarau 2023 secara umum bersifat normal apabila dibandingkan rata klimatologis tahun 1991 hingga 2020. Selain itu, faktor adanya El Nino juga membuat musim kemarau 2023 menjadi lebih kering. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!